Pengendalian lelat buah Sanitasi kebun yaitu diawali dengan kita mengumpulkan buah-buah yang busuk setiap hari Minimal harus dilakukan setiap hari dan selama hampir satu bulan Kenapa minimal hampir satu bulan? Karena kita ingin memutus siklus hidup dari lelat buah itu sendiri Yang rata-rata antara 11 sampai 21 hari Dengan memutus siklus hidup dari lelat buah Kita akan bisa mengurangi jumlah telur-telur yang menentas yang akan menjadi lelat buah Ada dua cara, bahkan tiga cara untuk memutus siklus hidup dari lelat buah Setelah buah-buah itu dikumpulkan di dalam plastik Itu kemudian memasukkan ke dalam tong yang sudah berisi air setengahnya Kenapa harus diisi air? Karena begitu nanti buah-buah yang busuk dimasukkan di dalam tong yang berisi air Dua sampai tiga hari itu larva akan mati karena terendam oleh air Kemudian ditutup rapat dengan plastik Tujuan dari penutupan plastik ini Supaya terjadi proses anaerob yang mana tidak ada udara Sehingga proses kematian dari larva itu akan lebih cepat Itu dibutuhkan waktu kurang lebih dua sampai tiga hari Itu larva akan keluar dan mati Metode yang lain yaitu dengan cara kita mengumpulkan dengan plastik Kemudian setelah itu ditutup rapat atau ditali Itu dengan tujuan juga akan mematikan larva-larva yang sudah ada di dalam plastik Nah biasanya larva yang akan mati itu lebih kurang 4 sampai 5 hari Tah berikutnya yaitu kita mengeradekasi lelat buah Yaitu dengan cara kita melakukan penyemprotan dengan insektisida yang bersifat kontak Kenapa kontak? Supaya tidak masuk sebagai residu yang ada di dalam buah Tahap berikutnya yaitu kita melakukan monitoring keberadaan lelat buah Yaitu kita dengan memasang perangkap lelat buah yang diletakkan di luar batas kebun atau di jalan Tujuan pemasangan perangkap lelat buah di batas luar kebun Yaitu untuk menghadang atau mencegah supaya lelat buah tidak masuk ke kebun Pengendalian lelat buah akan berhasil apabila dilakukan serentak dan bersama-sama di dalam bentuk kawasan Minimal di dalam bentuk kawasan Terima kasih telah menonton!